Halo anak-anak, kita berjumpa lagi tapi dengan bahasan yang baru untuk kali ini hari ini kita akan bahas tentang basis data dengan subtema tentang query DDL Data Definition Language dan DML Data Manipulation Language menggunakan platform MySQL gitu ya atau DBMS atau MySQL DBMS nah sekarang studi kasus yang akan saya bicarakan adalah studi kasus dimana kita akan diminta untuk membuat suatu sistem administrasi sekolah bayangkan sistem administrasi sekolah salah satu data yang ada di dalam sistem administrasi sekolah yang akan kita buat bersama itu adalah data tentang guru nah terus di dalam data guru itu, itu ada apa saja sih? ada apa saja sih? seperti itu katakanlah ada nomor induk guru misalkan NIG terus ada nama guru misalkan terus ada jenis kelamin misalkan jenis kelamin misalkan ada juga alamat misalkan ada juga nomor HP misalkan seperti itu ini adalah data yang dimiliki oleh guru contoh selain guru adalah data siswa gitu ya harusnya kalian sudah juga kalau data siswa maka kira-kira datanya apa saja sih anak-anak gitu ya ya ada NIS gitu ya nomor induk siswa siswa itu juga memiliki nama betul siswa itu juga memiliki sama jenis kelamin juga siswa juga memiliki alamat misalkan gitu ya nah data ini contoh khas ini atau dua data ini siswa dan guru salah satunya akan kita pakai untuk membuat database dalam penerapan DDL dan DML kita fokus saja yang pada guru gitu ya maka kalau kita diminta untuk membuat sistem administrasi sekolah dengan kasus ada beberapa data di dalam database salah satunya adalah guru untuk membuat itu maka kita harus mempersiapkan apa dulu ya kita harus mempersiapkan servernya dulu kita harus mempersiapkan database servernya maka yang harus kita lakukan pertama adalah hidupkan sum PP betul sekali habis hidupkan sum PP yang kita hidupkan atau setelah membuka sum PP yang kita hidupkan mySEL cukup mySEL tidak menjadi masalah atau semua servicenya kalian hidupkan juga tidak menjadi masalah tetapi yang akan kita gunakan di dalam proyek ini masih mySEL saja gitu ya nah selama mySEL sudah running tandanya adalah ada warna hijau sebagai background modul mySEL nya yang selanjutnya adalah kita akan membuka CMD atau terminal atau gitbas untuk apa untuk mulai membuat database rumahnya gitu ya setelah kita sudah membuat rumahnya kita akan membuat ruangan di dalam rumah tersebut yaitu tabelnya dalam kasus ini adalah tabelnya adalah guru gitu ya setelah guru selesai nanti kita akan diminta untuk membuat data yang ada di dalam guru tempat penyimpanan yang ada di dalam ruang tersebut data apa tadi tempat penyimpanan apa tadi datanya contohnya adalah nomor induk guru misalkan nama guru jenis kelamin guru alamat dan nomor HP guru gitu ya setelah itu semua selesai maka kita akan berlanjut pada DML data manipulation language kita akan menambahkan data guru kita akan mengupdate data guru kita akan melihat data guru tertentu kita mau menghapus data guru tertentu itu adalah DML gitu ya baik lagi berarti kita harus membawa ke apa anak-anak boleh CMD boleh terminal boleh gitbas boleh gitu ya saya pakai terminal saja biar kelihatan agak besar gitu ya nah setelah kita sampai ke terminal setelah kita sampai ke CMD hal yang harus kita lakukan selanjutnya adalah ya kita harus membuka MyXL tapi pertanyaan adalah MyXL letaknya di mana letaknya MyXL itu ada di C maka kita harus change directory ke C dulu gitu ya setelah C selesai kita masuk ke sumpp di sumpp kita baru masuk ke MyXL dari MyXL kita baru masuk ke bin gitu ya lokasi kita sekarang sudah ada di C sumpp MyXL bin selanjutnya adalah kita harus masuk ke dalam MyXL caranya ketikan MyXL boleh MyXL.exe atau MyXL saja setelah itu minus U root minus P jika ada password maka silakan di minus P kalau tidak ada password cukup seperti ini boleh gitu ya ini saya enter karena default password untuk user root adalah blank adalah kosong maka untuk pertanyaan enter password atau untuk perintah enter password tinggal saya ketikan atau saya tekan enter nah sekarang kita sudah masuk di MyXL gitu ya hal yang pertama harus kita lakukan adalah pastikan dulu kita sudah memiliki rumahnya rumah untuk menampung data rumah untuk menampung data yang terletak di dalam ruang gitu ya gitu ya ruangnya ada di mana ruangnya ada di dalam rumah tadi nah sekarang dengan kasus kita diminta untuk membuat sistem administrasi sekolah maka kira-kira nama apa yang cocok sebagai rumahnya sebagai nama database-nya ya nama yang cocok salah satunya adalah sekolah gitu ya maka perintah untuk membuat database itu apa sih create betul sekali create create database database sekolah gitu ya jangan lupa di akhir titik koma tinggal di enter nah coba kita lihat coba kita show kita perlihatkan dulu database oke disini saya sudah memiliki satu rumah yang namanya sekolah gitu ya nah setelah itu setelah kita dapatkan rumah setelah kita membuat rumah kita mau membuat beberapa ruangan kita petakan ini sampai ini ruang makan ini sampai ini ruang tidur dan seterusnya maka sebelum kita bisa mendirikan ruangan tadi hal yang harus kita lakukan apa hal yang harus kita lakukan betul kita harus masuk ke dalam rumah tadi caranya adalah kita use nama database-nya nama rumahnya apa tadi sekolah yang tadinya kita ada di posisi non kita ada di posisi di luar rumah walaupun rumah kita sudah berdiri untuk bikin ruangan tadi kita harus masuk dengan perintah use sekolah yang tadinya non sekarang berubah menjadi sekolah gitu ya nah kalau sudah seperti ini kita harus membuat apa sudah masuk tinggal kita buat yang namanya ruangannya maka kita harus membuat tabelnya perintahnya adalah create tab tabel table 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 apa ruangan untuk menampung data guru kira-kira nama tabel yang cocok apa ya create table guru dalam kurung datanya di dalam guru itu apa saja sih katakanlah nomor indok guru saya katakanlah char char dalam kurung katakanlah 5 saya kasihkan node 0 berarti datanya itu harus ada isian juga primary key gitu ya saya koma dia 0 dan juga dia primary key kenapa karena hanya ada satu data nomor guru yang dimiliki oleh satu orang satu nomor dimiliki oleh satu orang tidak boleh ada nomor yang double maka dia bisa dipakai sebagai primary key setelah itu selah NIS selah NIG nomor indok guru apa lagi nama katakanlah saya pakai varchar varchar katakanlah namanya 30 karakter seperti itu panjangnya 30 karakter juga disini tidak boleh ada null tidak boleh ada data yang kosong setelah itu tinggal koma tambahkan lagi habis nick atau nama ada apa lagi jenis kelamin oke jenis underscore tidak boleh ada spasi ya kalau ada spasi silahkan diganti menjadi underscore kelamin katakanlah kita pakai char char 1 disini juga tidak boleh ada yang kosong not 0 habis jenis kelamin alamat nah di alamannya sini saya katakan varchar varchar nya adalah katakanlah 50 karakter gitu ya disini biarkan saja kalau ada yang mengkosongi alamat is ok lah katakanlah seperti itu tambah 1 lagi adalah nomor underscore hp saya katakan char dengan 12 karakter gitu ya sudah ini sudah akhir ya maksudnya sudah nik sudah nama sudah jenis kelamin sudah alamat sudah nomor hp sudah kita tinggal enter tutup kurung dari yang bawah dari yang atas sampingnya guru itu ada bukaan kurung kita tutup kurungnya disini kita tambahkan titik koma sebagai akhiran perintah gitu ya enter query ok kita coba deskripsikan desc desc apa desc tabelnya guru titik koma jangan lupa nah saya punya nik nama jenis kelamin alamat nomor hp nah untuk fase d dl data definition language sudah selesai step selanjutnya adalah atau langkah selanjutnya adalah kita akan mengisi data tersebut dengan dml data manipulation language nah pertanyaannya sekarang adalah apakah ada data di dalam tabel guru karena tabel guru baru kita create kira-kira apakah ada pasti jawabannya tidak ada gitu ya nah untuk mengecek itu maka query atau perintah yang kalian lakukan atau dapat kalian ketikan adalah select bintang select select from apa tabelnya betul sekali titik koma enter data empty set artinya apa belum ada datanya tapi pertanyaannya adalah jika mau ada datanya bagaimana kita tambahkan dulu caranya gimana kita insert into kita insert ke dalam kita insert ke dalam apa ke dalam guru di dalam guru itu ada ruangan apa saja sih nig nama jenis jenis underscore kelamin alamat nomor underscore hp gitu ya ada semua data tersebut bisa dituliskan detailnya seperti ini atau langsung ditulis values boleh values values apa saya enter untuk yang pertama nig kataklah saya ambil 1,2,3,4,5 t karacar farcar itu adalah sebuah kata haruslah ada tanda peti betul sekali koma namanya kataklah nama saya agung gitu ya jenis kelaminnya pemisahnya adalah koma jangan lupa ya pemisahnya adalah koma l gitu ya terus alamatnya misalkan ke daung koma nomor hp nya adalah 089 909 dah gini ya untuk memasukkan status data saja berarti kita tutup kurung dimana bukaan kurungnya ada di awal ini kita tutup kurung terus kasih tanda titik koma gitu kan kita enter ke query oke kita cek ya perintahnya apa tadi select l atau bintang from guru titik koma sekarang sudah ada data nicknya adalah 12345 namanya adalah gong jenis kelaminnya l alamannya adalah kedawung nomor hpnya sekian tapi pertanyaannya adalah bagaimana jika kita mau mengisirkan semua banyak data apakah harus kita tuliskan satu-satu insert into guru nik koma nama jenis kelamin sampai datanya tidak perlu kita tinggal menuliskan insert into guru sampai valuesnya sekali tinggal yang kita perbanyak adalah datanya itu sendiri maka coba dinaikkan kursor ke atas atau keyboard yang panah ke atas ini adalah history query yang kalian masukkan gitu ya carilah insert into guru ini sudah sampai ya saya enter katakanlah saya pakai data yang tadi tapi saya rubahnya ada di nik 46 katakanlah agungnya disini saya karti menjadi agung wiratmo disini l disini ke daung daung gitu aja daung ganti disini katakanlah hp saya katakanlah eksis seperti itu atau bukan tekomsel nomornya seperti ini katakanlah untuk menuliskan data yang kedua kita kasih koma enter dalam tanda kurung lagi gitu ya dalam tanda kurung lagi tinggal dituliskan data selanjutnya katakanlah 56 disini katakanlah tokti disini katakanlah p disini katakanlah jokia jokia nomornya adalah 085 gini tambahkan satu lagi enter dua kali lagi ting ini katakanlah disini saya katakan dua gitu ya disini saya katakan jeff versen dia dia adalah L disini adalah solo disini adalah nomor hp nya pak jeffrey katakanlah tambah satu lagi neg nya saya ubah jefferson nya saya ganti menjadi ali dia L jangan nisa gini saja terus disini adalah p disini adalah solo gak apa-apa disini katakanlah satu tadi gitu ya ini cukup datanya ini cukup nah untuk mengakhiri tidak boleh pakai koma tapi langsung pakai titik koma enter data 4 data sudah dimasukkan coba kita ketikan select all from guru ada 5 data ya nah sekarang itu adalah query manipulasi untuk menambahkan data berarti pakai insert terus untuk menampilkan data berarti pakai select kan tapi kalau misalkan saya punya data saya mau ubah katakanlah oh data anisa ini yang nig-nya ini alamatnya salah bukan solo tapi kedawung terus apa yang harus kita lakukan query-nya apa query-nya adalah query update yang kita update apa sih yang kita update adalah tabelnya update guru set yang kita ganti apa sih yang kita ganti adalah alamat yang semulanya adalah solo saya ganti menjadi kedawung gitu ya nah kita mau update guru dimana alamatnya menjadi kedawung dimana dat where data yang kita ubah tadi data punya siapa sih data punya anisa nah yang menjadi identitas tunggal itu apa nig nig sama dengan nig-nya anisa berapa 24356 selesai tanggal dikasih titik koma terus enter change ya query oke terus kita coba select yang tadinya anisa 24356 alamatnya adalah solo karena sudah kita update query-nya menjadi atau alamatnya menjadi kedawung gitu kan nah terus pertanyaannya adalah terus bagaimana terus bagaimana jika kita ingin menghapus loh saya salah masukkan data datanya salah saya mau menghapus seperti itu katakanlah ada tulisan agung atas yang nig-nya 12345 oh ini datanya salah harusnya agung wiratmo nah datanya ini bisa kita hapus dengan query apa dengan query delete 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 apa delete from guru betul where enggak delete semua kan delete from guru kalau misalkan kalian mengatakan delete from guru maka terus kalian enter efeknya adalah semua data di dalam guru tersebut akan terhapus tapi kalau misalkan hanya pengen data agung saja dengan nig 12345 saja berarti kalian katakan lagi ditambahkan query where where apa where identitas tinggalnya apa nig sama dengan dan tanda petik 12345 tinggal di titik koma terus enter coba kita cek apakah data agung masih atau sudah terhapus ternyata sudah terhapus gitu ya nah itu adalah query select update delete insert nah sekarang coba saya pengen mendapatkan data data guru yang berjenis kelamin perempuan perempuan berarti apa yang harus kita ketikan query apa query select semua data saja ditampilkan atau data data nama saja select data nama kan yang mau ditampilkan select nama from dari tabelnya guru where where apa where saya pengen menampilkan nama semua guru yang berjenis kelamin perempuan berarti jenis underscore kelamin sama dengan p gitu ya tinggal titik koma enter okti dan anisa saya pengen menampilkan semua semua nama semua nama semua nama guru yang bernomor hp awalnya adalah 085 nomor hp nya 085 gitu ya maka yang harus kita ketikan adalah select nama from guru terlihat where kita pengen menampilkan semua nama guru yang memiliki nomor hp 085 berarti where apa nomor hp kan nomor hp apakah akan sama dengan seperti ini sama dengan 085 apakah ini kita cek kita cek ya detik koma logok empty kalau kita lihat secara kasat mentah saja nomor hp nya octi bukti dan juga pak jefferson 085 apakah ini benar query nya ya ini ada satu kesalahan kesalahan bukan pakai assignment atau operator sama dengan tapi pakai operator like nah like 085 yang pasti adalah saya pengen mendapatkan nomor hp yang awalnya adalah 085 belakangnya terserah maka terserahnya ini diganti simbol dengan persen gitu ya kita klik enter bukti sama keluar pak jefferson gitu ya nah kalau misalkan saya mau mendapatkan semua data semua data guru yang bukan yang 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 memiliki nomor hp depannya 085 dan bukan dari daerah solo atau bukan beralamat solo maka apa yang harus saya lakukan betul kita selekkan lagi karena semua selek bintang from guru where where apa nomor underscore hp like semua guru yang memiliki nomor hp 085 kan 085 belakangnya terserah berarti kita kasih persen dan juga memiliki alamat bukan dari solo betul bisa ditulis seperti ini bisa ditulis seperti ini gitu ya kita pakai kurung buka dan kurung tutup gitu saja terus kita n ter jawabannya oh kenapa ini kita kurang titik koma jawabannya adalah bukti nah sekian anak-anak yang dapat saya presentasikan selanjutnya kita diskusi on class gitu ya terima kasih sampai jumpa di video